Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biniammatihi ta'imus salihat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu la nabiyah wa la rasulah fa'adah. Alhamdulillah, Bapak Ibu Rahimani wa rahimakumullah. Kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian rutin bulanan kita yang membahas tentang kitab Tauhid yang diasuh oleh guru kita Ustaz Muhammad Uryasin L.C. Semoga Allah selalu senantiasa menjaga beliau di dalam perjalanan dakwah beliau. Bapak Ibu Rahimani wa rahimakumullah yang ada di dalam catatan kita, insyaAllah di malam hari ini kita telah sampai di bab yang ke-17. yaitu mengenai bab syafa'an. Bapak Ibu bisa membuka kitabnya yang terjemahan pada halaman 63, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah telah bersama kita, guru kita, untuk menyampaikan kajiannya. Fadal Ustaz, kita mulai, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Turun hujan bersekali. Alhamdulillah, tadi dari rumput, hujan, kemudian bensin habis juga, Alhamdulillah bisa terkejar. Jadi, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ditauhiq bin Allah. Para jama'a, rupiah, 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 rupiah. Sebelumnya, mohon maaf. Pada pertemuan jadwal yang semestinya, saya sudah siap. Bahkan, tinggal oleh ajara saja. Tapi, bantuan Allah, bersen-bersen terus, Akhirnya saya izin Dan Alhamdulillah bisa dikanti Di malam hari ini Semoga tidak mengurangi semangat kita Kajian kita berkelanjutan Membahas kitab do'in Yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tabimi Rahimahullah Wa ghafarunahmu Walana wali walidina Wali asatidina Wali masyaykhina Wali jahbir muslimina wal muslimat Amin ya Rabbil alamin Sekarang kita Membahas mulai bab 17 Terakhir Sampai 16 jadi sekarang 17 bab syafaat Kenapa Dibahas bab syafaat Dan Masuk di dalam Tema akidah Jawabannya adalah Karena orang-orang Musyri Mereka Yang nyata-nyata Menyembah berhala Yang wujud al-aslam Tetapi Mereka Meyakini Ini adalah Sufara Perantara Kami Menyembah berhala-berhala Sebagai bentuk Sebagai bentuk Perantara Agar Bisa Mendekatkan diri Kepada Allah Sedekat-dekatnya Padahal Nyata-nyata Menyembah berhala Tetapi Yang mereka Yakini Itu adalah Sufara Bentuk Perantara Yang bisa Mendekatkan diri Kepada Allah Sedekat-dekatnya Bahkan Allah Bantah Allah Bantah Dimana Allah Dan Yang Atahwi Segalanya Yang Berkuasa Atas Segalanya Yang Maha Agrum Yang Al-Aziz Dan Yang Maha Perkasa Dimana Tidak ada Siapapun Yang bisa Melemahkannya Maka Dia Azza wa Jalla Tidak Butuh Perantara Semacam itu Di dalam Penghambaannya Seorang Hamba Kepadanya Tidak butuh Tidak butuh Mereka Menganalogikakan Bahwasannya Bahwasannya Tidak bisa Langsung Sampai Kepada Allah Dengan Sedekat-dekatnya Kecuali Melalui Perantara-perantara Sebagaimana Untuk Sampai Kepada Raja Di dunia Melalui Orang-orang Dekatnya Kurang lebih Analogik Analogiknya Semacam itu Maka Allah Tidak butuh Perantara Di dalam Penghambaannya Seorang Hamba Kepadanya Jadi Langsung Kepada Allah Langsung Kepada Allah Jadi Ini Aneh Sekali Nyata-nyata Menyebahnya Berhala Tetapi Keyakinannya Ini Adalah Perantara Untuk Sampai Kepada Allah Sedekat-dekatnya Jadi Menyembahnya Allah Ada pun Penyembahan Terhadap Berhala Sebagai Bentuk Perantara Shufar Maka Tema Syafaat Adalah Tema Yang Sangat Terkait Dengan Akhidah Untuk Menjelaskan Syafaat Itu Sebenarnya Bagaimana Di dalam Tuntunan Syariat Yang Semestinya Bukan Syafaat Yang Salah Dipahami Sebagaimana Orang Orang Mushri Keliru Di dalam Memahaminya Sehingga Menyebah Berhala Tetapi Dinyatakannya Sebagai Itu Perantara Kepada Allah Jadi Ini Yang Kita Sampaikan Dulu Terkait Dengan Sebab Kenapa Tema Ini Masuk Dalam Pembahasan Akhidah Itu Sebabnya Kemudian Sekarang Definisi Syafaat Itu Itu Apa Syafaat Istilahan Secara Istilah Secara Pengertian Syari Adalah Attawasub Lilayri Bijen Bi Manfaatin Ataf'i Mubarratin Suatu Perantara Yang Yang Dengan Perantara Itu Kita Bisa Mendapatkan Manfaat Atau Dihidarkan Dari Mudah Itu Namanya Syafaat Itu Namanya Syafaat Kalau Di Dalam Di Dalam Hidupan Kita Begini Ini Biar Lebih Jelas Syafaat Itu Pengertian Apa Syafaat Adalah Melalui Seseorang Melalui Seseorang Kita Dapat Manfaat Atau Melalui Seseorang Kita Terhindarkan Dari Menggorok Berarti Orang Ini Adalah Syafaat Badi Kita Contoh Contoh Yang Lainnya Kita Mau Menemui Seorang Penguasa Di Suatu Milayah Tertentu Kita Sudah Antri Sudah Daftar Belum Bisa Coba Besok Lagi Ngantri Daftar Juga Gak Bisa Juga Akhirnya Akhirnya Melalui Seseorang 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 Menemui Bapak Pimpinan Ya Sini Berkasnya Tak Berkasnya Dibawa 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 Syafa'at Atta Wasuk Lidugair Dijalbi Manfaatin Adami Utor Rotin Menjadi Perantara Untuk Orang Lain Sehingga Dia Mendapatkan Manfaat Atau Terhidarkan Dari Utor Ini Pengertian Ini Pengertian Syafaat Nah Sekarang Kita Memasuki Surat Ayat 51 Ayat Yang Pertama Yang Dinduki Di Dalam Bap Ini Sebagaimana Biasanya Saya Baca Ayat Terlebih Dahulu Kemudian Nanti Dibatuh Ustaz Muhammad Rabdoni Untuk Baca Terjemah Dan Kita Bahas Bersama Dan Berilah Peringatan Dengan Apa Yang Diwahyukan Itu Kepada Orang Orang Yang Takut Akan Dihimpunkan Kepada Tuhan Tuhannya Pada Hari Kiamat Sedang Mereka Tidak Memiliki Seorang Pelindung Dan Pemberi Syafaat Selain Allah Agar Mereka Bertakwa Di Dalam Ayat Ini Allah Menyatakan Mereka Mereka Pelindung Terserah 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 Apa Pernyataan Allah Untuk Orang Orang Kafir Ini Mereka Tidak Memiliki Pelindung Dan Tidak Memiliki Memberi Syafaat Selain Allah Jadi Disini Allah Menatakan Tidak ada Syafaat Jadi Allah Disini Menatakan Tidak ada Syafaat Sekarang Berikutnya Az-Zumar Ayat 44 Kullillahi Syafaat Jami'at Katakanlah Hanya Kepunyaan Allah Syafaat Itu Semuanya Katakanlah Hanya Kepunyaan Allah Syafaat Itu Semuanya Jadi Allah Meniadakan Bentuk Syafaat Apapun Tidak ada Yang Punya Hanya Allah Saja Artinya Apa Yang Dinyatakan Syafaat 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 Allah Batalkan Semuanya Tidak ada Syafaat Semacam Itu Tidak ada Syafaat Hanya Kepunyaan Allah Jadi Surah Az-Zumar 44 Ini Juga Sebagaimana Ayat Sebelumnya Al-An'am 51 Allah Menyatakan Tidak Ada Syafaat Nah Sedikit Kita Bahas Dalam Ayat Ini Ada Kata-kata Jamiah Kullillahi Syafaat Jamiah Katakan Milik Allah Syafaat Keseluruhannya Milik Allah Syafaat Semuanya Menunjukkan Syafaat Itu Bermacam-macam Menunjukkan Syafaat Itu Bermacam-macam Jadi Setelah Allah Menyatakan Tidak ada Syafaat Karena Hanya Milik Allah Saja Kemudian Dari Ayat Ini Ada Fahidah Lain Bahwasanya Syafaat Banyak Macam Nah Dua Ayat Ini Menunjukkan As-Syafaat Al-Manfiya Syafaat Yang Ditiadakan Syafaat Yang Ditiadakan Syafaat Yang Bagaimana Syafaat Yang Dimahami Oleh Orang-orang Kafir Maka Dua Ayat Ini Menyatakan Manfiya Kekada Syafaat Semacam Itu Nah Sekarang Kita Melihat Berikutnya Al-Baqarah 255 Tiada Yang Dapat Memberi Syafaat Di Sisi Allah Tanpa Izinnya Tidak Ada Yang Memberi Syafaat Di Sisi Allah Tanpa Izinnya Ayat Ini Menunjukkan Syafaat Itu Ada Dua Ayat Yang Pertama Menunjukkan Tidak Ada Syafaat Syafaat Manfiya Syafaat Yang Allah Tiada Kan Tidak Ada Sekarang Allah Mengatakan Ada Syafaat Tetapi Dengan Izin Allah Ada Syafaat Tetapi Belum titik Masih Komah Dengan Izin Allah Ini Namanya Syafaat Mutbatah Syafaat Syafaat Ditetapkan Kalau Dua Ayat Pertama Menunjukkan Syafaat Manfiya Syafaat Yang Ditiadakan Oh Ternyata Ada Ya Ada Syafaat Mutbatah Ditetapkan Ada Tetapi Itu Dengan Izinnya Artinya Kalau Allah Tidak Mengizinkan Ya Tidak Ada Syafaat Tidak Bisa Seseorang Menjadi Perantara Bagi Orang Lain Kalau Allah Tidak Mengizinkan Tidak Ada Sesuatu Bisa Menjadi Syafaat Bagi Seseorang Kalau Allah Tidak Mengizinkan Jadi Syafaat Itu Ada Tetapi Kalau Allah Mengizinkannya Sekarang Kita Lihat Berikutnya Surat Ayat 26 Dan Berapa Banyaknya Malaikat Di Langit Syafaat Mereka Sedikitpun Tidak Berguna Kecuali Sesudah Allah Mengizinkan Bagi Orang Yang Dikehendaki Dan Diribainya Ini Surat An-Najm Ayat 26 Maknanya Mendukung Atau Menguatkan Ayat Yang Diatas Itu Orang 255 Bahwasannya Tidak Ada Syafaat Melalui Melalui Siapapun Dalam Hal Ini Malaikat Yang Ada Di Langit Tidak Bisa Kecuali Kalau Allah Telah Mengizinkannya Kecuali Kalau Allah Telah Mengizinkannya Kalau Allah Tidak Mengizinkan Ya Tidak Ada Karena Syafaat Itu Milik Allah Maka Bisa Berlaku Kalau Allah Mengizinkan Seseorang Bisa Menjadi Syafaat Bagi Orang Lain Sehingga Orang Lain Mendatangkan Manfaat Bisa Mendapatkan Manfaat Atau Terhindarkan Dari Untara Karena Dia Tidak Allah Mengizinkan Misalnya Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Jadi Syafaat Begir Umat Itu Karena Allah Telah Mengizinkannya Sehingga Nabi Bisa Memberi Syafaat Kalau Allah Belum Mengizinkannya Maka Nabi Tidak Bisa Memberikan Syafaat Nah Di dalam Ayat ini Malaikat Yang Ada Di Syafaat Mereka Tidak Artinya Mau Menjadi diperantara untuk siapa, gak bisa kalau Allah tidak mengizinkannya. Jadi sampai disini kesimpulannya syafat ada dua, yang pertama tadi syafat yang didiadakan, artinya gak ada syafat. Karena kan orang-orang itu merasa syafat, syafat, syafat. menyembah berhala, wah ini perantara untuk bisa sedekat-dekatnya kepada Allah. Jadi menyembah berhala ini syafat. Kemudian menyembah apa lagi, menyembah patu, menyembah batu, termasuk menyembah pohon, menyembah buah korma, buah korma yang disusun untuk sesuatu disembah-sembah. Kata mereka, ini kami menyembah ini, patu dari korma yang disusun, karena dia menjadi syafat kami kepada Allah, biar sedekat-dekatnya. Nah itu didiadakan, keadaan syafat seperti itu, keadaan. Yang kedua syafat musubatah yang ditetapkan, ada syafat. Tetapi, kalau Allah sudah mengizinkannya. Dan tadi sudah disebutkan ada macamnya, makanya Allah menyebutkan jamiah. Kulillahi syafat. Katakanlah, milik Allah lah, seluruh syafat. Nah berarti macam-macam-macamnya, yang merupakan farisi syafat, itu ada kalau Allah sudah mengizinkan. Baik, ini poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua, pada ayat An-Najem, pada surat An-Najem ayat 26 ini, di akhir ayat disipun bagaimana? Coba kita lihat ayatnya, terpapal di selain. Apa berikutnya? Jadi, ini poin yang lainnya. Yang bisa mendapatkan syafat adalah orang yang Allah kehendaki dan Allah ritu'i. Ini poin yang kedua. Jadi, poin yang pertama tadi apa? Biar menjadi ilmu, maka kita tegaskan. Poin yang pertama tadi apa? Syafat yang ditiadakan. Karena orang akhubat, syafat, syafat, syafat. Gak ada syafat begitu. Kemudian, Allah mengatakan syafat itu ada dan jenisnya macam-macam, tetapi kalau sudah Allah izinkan. Poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana siapa yang berhak mendapatkan syafat? Dalam suratannya, Jemaat 20 ulang ini, Allah berfirman limaiya sya'u wa yarbaq. Yaitu orang-orang yang Allah kehendaki dan ritu'i. Dari dua poin ini, kesimpulannya apa? Dari dua poin ini, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah syafat di dalam pengertian syarikat yang dibenarkan oleh Allah a.z.w. Yang pertama, orang tersebut telah Allah izinkan. Atau malaikat tersebut telah Allah izinkan. Maka itu Nabi bisa memberi syafaat, bisa menjadi merantara. Kenapa? Itu malaikat bisa memberikan syafaat, bisa menjadi merantara. Kenapa? Sudah Allah izinkan. Nah, siapa yang mau dimediasi? Siapa yang mau diberi syafaat? Sehingga dia mendapatkan keuntungan, kemanfaatan, atau terhindarkan dari utur siapa? Yaitu, bukan semua orang, tapi orang yang Allah kehendaki dan ritu'i. Ini kesimpulannya besar. Orang yang Allah kehendaki dan Allah ritu'i. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat Sabah 22. Nah, ini yang sudah terpapak tersebut. Sabah 22. Kita lanjutkan ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah, melainkan bagi orang yang telah diizinkan memperoleh syafaat itu. Nah, baik. Kita langsung kepada ayat yang ke-23-nya itu. Langsung ke situ. Walau tanfa'i syafaatu indahu illa liman al-dinallah. Tidak ada syafaat di sisinya. Atau tidak berguna syafaat di sisi Allah. Kecuali jika dia telah diizinkannya. Ayat 22-nya kan tentang orang-orang kaktir. Yang mereka menyeru berhala-berhala. Yang mereka menyeru patung-patung dan yang lain-lainnya. Padahal berhala-berhala patung-patung tersebut tidak memiliki andil sedikitpun di dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak ada adil sedikitpun. Dan mereka juga tidak ada persekutuan sedikitpun di dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sahamnya sama sekali bahasa kita. Tidak ada sahamnya sama sekali. Lu pun dinyatakan pemberi syafaat. Sehingga mereka itu mengatakan ini patung sebagai pemberi syafaat. Ini perhala sebagai pemberi syafaat. Tidak bermanfaat. Sahafat yang demikian itu di sisi Allah. Tidak bermanfaat. Terus yang bermanfaat yang bagaimana? Ila liman adina lahu. Yang bermanfaat adalah yang telah Allah izinkan. Yang telah Allah izinkan. Itu baru bermanfaat. Jadi, tegasnya seberapa yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, syafaat tidak ada. Syafaat mati. Allah tiadakan syafaat. Syafaat yang dalam pembangun orang-orang. Allah tiadakan. Kemudian, Allah tetapkan. Namanya syafaat mutubata. Bagaimana? Allah telah mengizinkannya. Kemudian, orang yang akan mendapatkan syafaat adalah orang yang telah Allah Rito bihi. Baik. Sekarang kita baca perkataan Abu Labas di bawahnya. Di bawah, masih di bawahnya ini. Nah, Abu Labas ini. Kita baca. Abu Labas mengatakan, Allah telah menyatakan segala hal yang menjadi tumbuhan pemusyriqin selain dirinya sendiri. Dengan menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan atau sebagainya. Atau pembantu Allah. Ada pun tentang syafaat. Maka telah ditegaskan oleh Allah bahwa syafaat ini tidak berguna. Becuali bagi orang yang telah diizinkan Allah untuk memperolehnya. Nah, ini penegasan dan maknanya sama sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan. Syafaat yang dibenarkan atau syafaat musbata adalah yang pertama Allah telah mengizinkannya. Kemudian, siapa yang pernah mendapatkannya? Yang Allah kehadapi dan Allah ribui. Maka yang terakhir berikutnya, penguatan hal ini. Alhamdulillah yang 28. Dan mereka tidak memberi syafaat, Melainkan kepada orang yang direbui Allah. Dan mereka, Ya Malaikat, Ya Malaikat, Ya Malaikat, Ya Malaikat, Ya Malaikat, Ya Malaikat, Termasuk orang Mumin, Juga bisa memberi syafaat, Ketika Allah sudah mengizinkannya. Nah, kepada siapa mereka memberi syafaat? Kepada orang yang telah waridui. Nah, kira-kira orang-orang musyrik, Orang waridui apa tidak? Tidak. Maka tidak mungkin orang musyrik mendapatkan syafaat. Sekarang kita ajukan pertanyaan lagi. Syafaat di dalam pengertian orang musyrik, Yaitu patung-patung ya, Bahwasanya itu memberi syafaat benar-benar tidak indah. Karena Allah sudah tegaskan, Yang memberikan syafaat adalah Siapa yang telah diizinkannya. Allah tidak mengizinkan patung-patung Seperti itu memberi syafaat. Tetapi mereka sebenarnya menyembah Tetapi merasanya tak hormat kepada Allah. Allah tidak akan semacam itu. Allah tidak akan. Allah tidak akan. Tidak benar itu. Baik, sekarang kita baca Yang terlihat di selain. Syafaat yang diperkirakan oleh kaum musyrikin, Inilah yang tidak ada pada hari kialat. Sebagaimana dinyatakan demikian oleh Al-Quran, Dan diberitakan oleh Nabi SAW. Kita bacaan hadisnya. Bahwa beliau pada hari kiamat akan datang bersujud kepada Allah, Dan mengaturkan segala puji kepadanya. Beliau tidak langsung memberi syafaat terlebih dahulu. Selain itu, barulah dikatakan kepada beliau. Angkatlah kepalamu. Katakanlah. Niscaya akan didengar yang kamu katakan. Mintalah. Niscaya akan diberi apa yang kamu minta. Dan berilah syafaat. Niscaya akan diterima syafaat yang kamu berikan itu. Ini hadis. Yang menunjukkan apa? Nabi bisa beri syafaat. Iya. Tetapi tidak sekonyong-konyong kemudian memberi syafaat. Tidak. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Juga oleh Imam. Atau Imam Bukhari Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi bisa memberi syafaat. Iya. Nabi bisa memberi syafaat. Tetapi tidak serta-merta ketika hari kiamat memberi syafaat. Tidak. Apa yang terjadi nanti? Nabi bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Mengaturkan segala puji-pujian. Kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak langsung serta memberi syafaat. Habis sujud dulu kepada Allah. Memuji-muji Allah. Baru Allah kemudian mengizinkan. Allah berfirman kepada beliau. Irfa' al-saka. Angkat kepalamu. Dan posisinya lagi sujud. Angkat kepalamu. Wakul tusmah. Katakanlah. Risa yang kamu didengarkan. Wasal tukto. Dan indahlah. Risa yang kamu diberi. Dan yang berikutnya. Wasyafaat tu syafaat. Berilah syafaat. Karena kamu telah diberikan izin. Jadi Nabi beri syafaat. Syafaat kepada umatnya. Atau kepada siapa yang Nabi berikan syafaat. Di mana Nabi menjadi mediator. Untuk kemaslahatan umat. Dan menjadi mediator. Untuk kemaslahatan umat. Itu kan yang dimaksud dengan syafaat. Melalui orang lain. Kita mendapatkan syafaat. Dalam hal ini. Melalui Nabi. Salah salam. Kita mendapatkan manfaat. Atau terhindarkan. Dari mudorot. Tapi Nabi. Sebagai pembeli syafaat. Sekali lagi. Tidak serta-merta. Dari awalnya. Tetapi. Bersujud dulu. Memuji-muji Allah. Baru kemudian. Allah izinkan. Allah izinkan. Maka. Hadis ini. Hadis ini juga menegaskan. Tadi sudah kita sampaikan. Syafaat yang ditetapkan adalah. Si pemberi syafaat. Sudah Allah izinkan. Kemudian. Kepada siapa? Yang menjadi sasaran. Kepada orang itu. Coba kita lihat ayat yang berikutnya. Abu Hurairah. Hadis berikutnya. Abu Hurairah. Telah bertanya kepada beliau. Siapakah yang paling beruntung. Dengan syafaatmu. Ini pertanyaan. Abu Hurairah. Pada Nabi SAW. Saya akan mulai beruntung. Maka Nabi menjawab. Manqo la la ilaha illallah. Kha'adisul ulbi. Yaitu. Orang-orang yang mengucapkan. La ilaha illallah. Dengan ikhlas. Dari dalam hatinya. Haa. Jadi. Siapa? Sasaran. Yang berhak. Mendapatkan syafaat. Kan Abu Hurairah bertanya. Bahwa. Lalu Abu Hurairah berkata kepada Nabi. Karena Nabi nanti pada kiamat. Diisikan. Mau beri syafaat. Maka pertanyaannya. Siapa yang berhak. Mendapatkan syafaat. Engkau ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab. Orang. Yang mengucapkan. La ilaha illallah. Dengan ikhlas. Dari dalamnya. Berarti siapa? Muslim. Jadi. Yang berhak. Mendapatkan syafaat. Dari awal kita sampaikan. Atau dari tadi. Sudah kita sampaikan. Syafaat. Itu orang yang diriku oleh Allah. Hadis ini. Yang bertegas. Itu orang-orang Muslim. Dimana mereka ucapkan. Dari Allah secara ikhlas. Maka mereka lah. Yang akan mendapatkan syafaat. Dari Nabi. Setelah Nabi diizitkan. Sekarang kita berjalan di bawahnya. Syafaat yang ditetapkan ini. Adalah syafaat untuk ahlul ikhlas. Ini syafaat yang ditetapkan artinya syafaat musbatah. Karena kan tadi sudah kita bahas. Ada dua macam. Yang pertama syafaat manfiah. Syafaat yang Allah tiadakan. Yaitu syafaat dalam orang kafir. Seperti tadi itu gak benar gitu. Itu manfiah. Ada pun yang menyebabkan. Yang Allah tetapkan adalah syafaat. Atau syafaat yang dibenarkan maksudnya. Syafaat yang ditetapkan. Maksudnya syafaat yang dibenarkan. Adalah syafaat untuk ahli ikhlas wa tawhid. Orang ahli kehilasan dan ahli tawhid. Yang memurnikan ibadahnya kepada Allah. Dengan sisi Allah. Bukan untuk mereka yang berbuat syir. Jadi doa orang yang berbuat syir. Dan pada hakikatnya. Allah lah yang melintahkan karunia kepada Allah. Yang akan memberikan lawfirah kepada mereka. Melalui doa orang yang diizinkan. Jadi sesungguhnya. ketika seseorang mendapatkan syafaat. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi. Artinya sesungguhnya kita ini mendapatkan karunia dari Allah. Dengan mendapatkan keuntungan. Atau terhindarkan dari utorot. Melalui orang yang diizinkan. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah. Jadi sudah selesai pembahasan tentang syafaat yang ada di dalam hukum atau modul. Sekarang kita akan lanjutkan yang berikutnya. Tadi kita sampaikan syafaat itu bermacam-macam. Dari mana yang menunjukkan syafaat bermacam-macam? Allah berfirma. Kullillahi syafaatu jariah. Katakanlah. Kepunya Allah lah. Syafaat keseluruhannya. Berarti syafaat itu bermacam-macam atau banyak. Banyak jenisnya. Ada berapa jenis syafaat? Syafaat itu pada pokoknya ada dua macam. Yang pertama yang khusus bagi Nabi. Syafaat yang khusus bagi Nabi. Kemudian yang kedua syafaat yang untuk Nabi dan selain Nabi. Jadi pada prinsipnya syafaat ada dua ini. Artinya pada dasarnya syafaat ada dua ini. Yang pertama khusus Nabi sebagai pemberi syafaat. Yang kedua Nabi dari yang lainnya juga bisa memberi syafaat. Nah, segera syafaat yang khusus bagi Nabi, syafaat yang mana? Syafaat yang khusus bagi Nabi, syafaat yang mana? Ada beberapa macamnya. Yang pertama adalah As-syafaat al-usbah. Kalau diterjemahkan syafaat yang agung. Ini Nabi top yang bisa memberikan. Karena hanya Nabi saja yang diizinkan. Hanya Nabi Muhammad SAW saja diizinkan. Nabi-Nabi lainnya tidak. Malaikat juga tidak. Padahal Nabi-Nabi bisa memberikan syafaat di mana Allah mengizinkannya. Dan juga malaikat memberi syafaat di mana Allah mengizinkannya. Tetapi ada satu kondisi yang semuanya tidak ada yang diizinkan. Kecuali Nabi Muhammad SAW saja yang memberikannya. Namanya syafaat uzbah. Syafaat yang agung. Bagaimana sih kejadiannya? Begini. Pada hari kiamat nanti. Kan orang berdirinya sangat lama di masya. Berdirinya sangat lama di masya. Nah, mereka menginginkan agar dimudahkan. Jangan disegerahkan. Jangan berlama-lama di masya. Maka seluruh manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam. Wahai Adam, Engkau Abul Bashar. Engkau Bapaknya manusia. Engkau diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya. Jadilah syafaat bagi kami. Berilah kami syafaat. Jadi manusia menginginkan melalui Adam. Terusnya menyebutkan apa tadi? Adam ya. Abu Bakar tadi. Baik. Nabi Adam. Nabi Adam. Maaf barang alaih salam menyebut. Jadi manusia menghendaki melalui Nabi Adam alaih salam. Manusia bisa mendapatkan keuntungan. Dan terhidarkan mutoro. Yang berupa tidak berlama-lama berdiri di Bashar. Ayo anda Abu Bashar. Jadilah syafaat bagi kami. Adam mengatakannya gak bisa. Gak diizinkan. Dan mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim. Amin. Jadi mereka meminta Nabi Ibrahim jadi syafaat. Yang mereka terhindarkan dari memborot. Yang berupa berkepanjangan. Tidak disegerakan. Berdiri di Bashar. Nabi Ibrahim mengatakan gak bisa. Gak diizinkan. Juga mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa juga menjawab salah. Gak bisa. Dan mereka mendatangi Nabi Isa. Nabi Isa juga menjawab salah. Gak bisa. Kemudian seluruh manusia mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengatakan. Aku diizinkan untuk itu. Kemudian Nabi bersujud. Memuji-muji Allah dengan pujian-pujian yang diajarkan ketika itu. Dan setelah itu Allah suruh. Irfa' raksaq. Kita bacakan tadi. Irfa' raksaq. Angkat kepalamu. Kamu. Minta. Karena mesti dikasih. wasfaktus syafat dan dirasafat. Karena kamu telah diizinkan beri syafat. Maka Nabi memberi syafat orang-orang yang diridui oleh Allah. Untuk disegerakan hisatnya. Biar tidak berlama-lama berdiri di masyarakat. Ini syafat izbah. Di antara upaya untuk meraih syafat izbah adalah. Tadi sudah jelas. Yaitu orang yang mengucapkan la ilai Allah. Ikhlas dari hatinya. Kemudian. Kita bisa melihat ruang-ruang yang lain. Yaitu orang yang ketika ada. Kemudian dia dengarkan. Dan dia jawab sebagaimana. Al-Adin mengucapkannya. Kemudian dia membaca. Allahumma Ar albumnya dari da'wati dal-anamah. . , Orang yang ucapkan al-nakamah berhak mendapatkan syafat beliau. salallahu alaihi wasallam itu syafaat uzna. Syafaat itu disegerahkan kisah di saat Nabi-Nabi tidak diizitkan memberikannya. Ini jenis yang pertama. Syafaat yang khusus itu Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang khusus itu beliau apa lagi? Syafaat yang khusus untuk beliau salallahu alaihi wasallam syafaat yang apa lagi? Syafaatuh fi ahli jannah ayat ulu maha'at. Syafaat untuk ahli surga. Ia segera memasukinya. Mereka ahli surga, iya ahli surga. Tetapi kok belum masuk-masuk. Mereka mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad secara khusus agar segera memasukinya. Ini syafaat khusus bagi Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam. Nah sekarang yang jenis ketiga. Yang khusus untuk Nabi salallahu alaihi wasallam syafaat yang mana? Yang mana lagi? Yang khusus bagi Nabi salallahu alaihi wasallam yaitu syafaat beliau untuk pamannya Abu Talib. Syafaat beliau untuk pamannya Abu Talib. Abu Talib ini kan mati sedang terakhir. Beradanya di neraka. Tetapi Nabi menjadi syafaat untuk beliau. Nabi menjadi syafaat untuk Abu Talib. Nabi salallahu alaihi wasallam. Lalu menjadi syafaat untuk Abu Talib. Sehingga siksanya direngankan. Tetapi seringan-ringan ya sisa di neraka ketika barang apinya dihijat oleh terapak kaki menggurungun mendidih. Dan Abu Talib merasakan sangat dahsyat sekali ada neraka. Padahal dia berada di neraka yang paling ringan karena mendapatkan syafaat dari Nabi salallahu alaihi wasallam. Berada pada neraka yang paling ringan level. Baik. Ini tiga jenis. Khusus untuk Nabi salallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi apa? Syafaat Uzzbah. Yang kedua tadi apa? Syafaat untuk ahli surga biar segera masukinya. Yang ketiga syafaat untuk pamannya Abu Talib. Sekarang bagian yang kedua. Tadi kan kita katakan syafaat pada disini ada dua. Yang khusus untuk Nabi yang kedua untuk Nabi dan yang lainnya. Nah sekarang yang untuk Nabi dan yang lainnya. Ada beberapa jenis yang bukan saja Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam tetapi juga para Nabi yang lainnya termasuk juga malaikat termasuk juga orang mu'min. Mereka ketika sudah Allah izinkan memberi syafaat maka mereka pun memberi syafaat. Ada beberapa macam ada beberapa jenis yang pertama adalah syafaat untuk orang yang akan dimasukkan ke dalam mereka biar dia tidak sampai masuk ke dalam mereka. Maka ini bukan untuk Nabi Muhammad saja. Tapi Nabi Nabi yang lainnya dan siapa yang Allah izinkan untuk beri syafaat. Bukan secara untuk Muhammad sahabat sahabat. Jadi memberi syafaat untuk orang yang akan masuk ke neraka agar dia tidak masuk ke neraka. Kemudian jenis yang kedua yang umum yang umum bukan yang khusus yang khusus untuk Muhammad sahabat. saja. Secara yang umum yang siapapun Allah izinkan beri syafaat. Jadi yang kedua adalah syafaat untuk orang yang sudah masuk neraka agar dikeluarkan darinya. Agar dikeluarkan darinya. Ini yang kedua. Kemudian sekarang yang ketiga. Yang ketiga syafaat yang yang untuk menabuh dari yang lainnya. As-syafaat fi rohmi darjadir lukminin. Syafaat untuk mengangkat derajatnya orang-orang mu'min. Syafaat untuk mengangkat derajatnya orang-orang mu'min. Dan ini Allah izinkan ini Allah izinkan dimana orang-orang mu'min bisa menjadi syafaat untuk orang-orang yang lainnya. Jadi seperti misalnya doanya Nabi untuk Abu Salamah. Ini kan umum ya. Nabi dan yang lainnya. Doanya Nabi untuk Abu Salamah. Nabi berdoa Allahumma Allahumma firli Abu Salamah warfa' darjadahu filmahdiyin. Wafsahlalu fi qobrihi wa nawirlahu fihi wakhrufu fi akibihi fi akibihi. Ini doanya Nabi untuk Abu Salamah. Maka kemudian bermantraat untuk Abu Salamah. bermantraat untuk Abu Salamah. Ya Allah Abdullah Abu Salamah. Angkatlah derajatnya diantara kalangan orang-orang mendapatkan ketujuh. Jumbarekanlah lapakanlah untuknya kuburannya. Ini namanya syafaat untuk orang-orang memin agar derajatnya lain. Ini bukan saja Laitu Abu Salamah. Tadi Allah Muhammad dan ia lainnya. Kemudian misalnya orang umid. Orang umid bisa menjadi syafaat untuk umid lainnya bagaimana contohnya? Orang umid menjadi syafaat bagi umid lainnya contohnya bagaimana? Contohnya adalah di surga kalau dia tidak jumpai si pulang si pulang si pulana maka dan ini berdoa agar si pulang si pulana yang ternyata tidak ada di surga dia meminta agar dimasukkan ke dalam surga agar dimasukkan ke dalam surga ya Allah si pulang dan si pulana dulu bersama-sama saya ketika di dunia berpajilis ilmu istiqoh majilis ilmu kok dia gak ada di surga ya Allah ternyata di neraka maka dengan sebab kawannya sebagai syafaat ini dia pun mendapatkan syafaat hanya di atas dari neraka ini mungkin bisa berikan bagi jadi sekali lagi pembagian syafaat secara beris besar ada dua syafaat khusus untuk nabi dan umum artinya nabi dan yang lainnya nanti yang untuk nabi ada jenisnya kemudian yang umum juga ada jenis-jenisnya baik itu tentang pembagian syafaat itu tetap membagian syafaat kita melihatnya cukup dulu kemudian barangkali ada yang ingin disaringkan pesat atau terhadap ini silahkan baik Alhamdulillah Jazakallah Khairan Ustaz atas penyampaian ilmunya kepada kita semua Bapak Ibu sekarang sudah masuk di wilayah untuk tanya jawab atau sesi interaktif jika mungkin ada silahkan bisa langsung raise hand saja langsung kita bisa berdialog dengan Ustaz jadi tidak perlu diketik supaya lebih cepat jika ada namun jika tidak ada tidak usah dipaksakan sudah terlalu larut juga mungkin di chat juga tidak ada sebenarnya cukup Ustaz dari Bapak Ibu para jamaah sudah bisa dipahami mungkin apa yang disampaikan oleh Ustaz mungkin kita akhiri saja Ustaz sudah cukup larut Ustaz juga tadi sudah beraktifitas sekut padat besok kita bersiap-siap untuk sholat subuh lagi Ustaz insyaallah baik Ustaz untuk menutup kajian ini Ustaz baik orang sahabat rahmin oleh Allah sahabat dasar alhamdulillah kita dalam kaji pada malam hari ini tentang syafaat yang merupakan perakaian dari tema-tema dalam kitab Tauhid ditulis oleh Muhammad al-Tabbi rahim wa ta'ala semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita kuatkan dari Allah kita ikhlas benar-benar dengan konsekuensi konsekuensi yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita dan dan harapannya betul-betul nantinya dapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terima kasih atas kebersamaan semoga semoga berharap terima kasih atas terima kasih atas terima kasih atas dari Bapak Ibu juga tidak ada pertanyaan mudah-mudahan bisa jelas penyampaian ilmu yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Yasin al-Siyah wa ta'ala baik insyaAllah kita akan lanjutkan Ustadz bi'idhillah di bulan depan masuk ke bab yang ke-18 Ustadz insyaAllah ya baik semoga tidak ada udur dan kita terus mengkaji kitab ini hingga selesai ya Ustadz insyaAllah setelah selesai kita lanjutkan di kitab-kitab lainnya semoga Allah memudahkan baik Ustadz terima kasih kita akhiri Bapak Ibu subhanakallah wa bihamdika shahadu ala ilaha ila anta astagruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh